Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa KPU mengundang kedua pasangan calon Presiden Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi untuk menghadiri rapat pelenu terbuka terkait penatapan pemenangan Pilpres dan kita akan melihat informasi keduanya seperti apa. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Friendly Sagala bersama Juru Kamer Tomi Pribadi di Istana Negara Jakarta dan juga ada rekan Ismail Reza bersama Muhammad Riento di Kediaman Prabowo di Jalan Kartan Negara Jakarta. Kita pertama akan menyiapkan Friendly terlebih dahulu. Selamat siang Friendly, apakah konfirmasi kehadiran Jokowi akan datang bersamaan dengan Ma'ruf Amin? Ya, iya sih calon Presiden nomor urut 01 Jokowi-Dodoh dipastikan akan hadir dalam prosesi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU sehari nanti dan rencananya memang calon Presiden nomor urut 01 akan didampingi langsung dan juga datang bersamaan dengan calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Keduanya nanti akan berangkat dari Istana Merdeka pada pukul 15 waktu Indonesia Barat didampingi oleh Ketua Tim Kampangan Nasional Jokowi-Ma'ruf. Hal ini kami konfirmasi dari Direktur Komunikasi Politik yaitu Usman Kansong. Selain itu juga disebutkan bahwa tidak akan ada perayaan khusus jalan prosesi penetapan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan dihimbau kepada seluruh lawan untuk tidak merayakan kemenangan Jokowi-Ma'ruf ini secara berlebihan. Untuk sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan tidak ada kegiatan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden hari ini dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan Jokowi-Dodo masih berada di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat karena Jokowi baru saja tiba dari Osaka, Jepang malam tadi bahkan sebelum tiba di Jakarta Jokowi dan juga Iryana sebelumnya juga sempat melaksankan sejumlah kegiatan di Surabaya diantaranya adalah menghadiri resepsi pernikahan dari anak Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa dan juga sempat menjenguk wali kota Surabaya teririk semuanya hari ini yang juga dirawat di rumah sakit Sutomo, Surabaya jadi untuk sejauh ini informasinya memang masih dipastikan hadir Jokowi dan juga Ma'ruf Amin ke KPU Surin nanti Ya sih Ya friendly selanjutnya bagaimana dengan mereka yang selama ini ada di belakang Jokowi baik dari partai politik pendukung hingga kuasa hukum saat sidang MK apakah juga akan hadir? Ya apakah tim hukum dari Paslon 01 yang selama ini ikut memperjuangkan kemenangan Paslon Jokowi Dodo dan juga Ma'ruf Amin akan hadir dalam KPU nanti untuk sejauh ini belum bisa kami konfirmasi namun yang bisa kami konfirmasi adalah kehadiran Yusril Iza Mahendra nanti di KPU namun kehadirannya dalam kapasitas sebagai ketua partai bulan bintang ataupun ketua PBB namun yang pasti seluruh direksi dari tim kampanye nasional dan juga seluruh parpol pengusung Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 ini akan dipastikan hadir seluruhnya tim ini akan dipimpin langsung oleh ketua TKN Erick Thohir dan ini memang dilakukan untuk menunjukkan apresiasi kepada KPU atas kinerjanya yang mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik dan juga lancar selain itu kehadiran pengurus TKN dan juga koalisi parpol pengusung Jokowi Ma'ruf di KPU sore nanti ini juga sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa tim Paslon 01 memang sudah solid sejak tahapan awal pemilu hingga saat ini yaitu pada akhir tahapan pemilu untuk menunjukkan bahwa mereka sangat kompak selain itu wakil sekretaris dari TKN Ferry Surya Hindrawan juga mengatakan tadi saat kami minta keterangannya bahwa TKN sangat berharap agar tentunya calon presiden dan juga wakil presiden umur urut 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dapat hadir dalam prosesi penetapan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ini tentunya untuk menunjukkan kepada masyarakat dan juga dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia sudah sangat matang meskipun banyak sekali tensi politik yang terjadi dan juga dinamika politik yang terjadi selama tahapan pemilu namun bisa diakhiri dengan indah dan juga dengan damai begitu ya sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati